Pengukuran yang selanjutnya yaitu pengukuran tebal lemak Untuk pengukuran tebal lemak yang akan kami sampaikan disini Pengukuran tebal lemak dari 4 titik Yaitu triceps, triceps, subscapula, dan suprailiaca Yang pertama yang perlu dilakukan yaitu menentukan titiknya Untuk bicep dan triceps tidak ada ketentuan apakah harus kanan atau kiri dari referensi Bisa dilakukan di sisi sebelah kanan Untuk penentuannya, titiknya di mana, ditentukan titik tengah Seperti ketika mengukur lingkaran atas Jadi ditentukan dulu panjangnya, setelah ditentukan panjangnya Bisa dilakukan titik tengahnya dan diberi tanda Dan diberi tanda bagian depan dan bagian belasan Bila sudah bisa diukur dengan kaliver Kaliver bisa dipegang dengan tangan kanan Dan tangan kiri mencubit lipatan kulit jarak kurang lebih 1-2 cm Tentukan dari titik yang telah dipanggai tadi Lepas kalivernya Selama 2 detik, tinggal dibaca berapa milimeter tekanan Untuk bagian bicep juga sama Dicubit 1-2 cm di atas titik Dan dilepaskan selama 2 detik Dibaca berapa milimeter tekanan Biasanya jangan lupa untuk dicatat Pengukuran tebal lemak selanjutnya Yaitu suprailiaga Jadi titik yang dicari yaitu tulang ilium Supra berarti di atasnya Jadi posisinya itu berada tepat di atasnya Sejajar tulangnya agak miring Nanti pengukurannya juga menyesuaikan Pengukuran tebal lemak yang terakhir Yaitu subscapula Posisinya sejajar dengan tulang skapula Pada beberapa resumen yang sulit untuk ditentukan Dengan tulang skapulanya Bisa digantu dengan memposisikan Memangnya bagian belakang Sehingga tulangnya bisa lebih terapal Bisa diberikan tanda Setelah itu Setelah diberi tanda Tangan diluruskan kembali Menjubitnya sejajar dengan tulang skapulanya Terima kasih kerana menonton! Selamat datang! selamat menikmati